Ini akan menjadi pemuas dahaga Karena teman-teman presenter itu perlu terus belajar Jadi saya apresiasi terbesar untuk PAL TV Jangan bosan untuk mendatangkan narasumber-narasumber Atau ilmu-ilmu yang baru untuk teman-teman presenter Karena pada sejatinya seorang presenter tidak pernah berhenti belajar Kali ini saya ada di acara sharing station dengan Tia Ifada Ini presenter Metro TV yang senior Jadi kita banyak sekali dapat ilmu hari ini So, nanti saya akan bagi-bagi tentang apa yang saya dapatkan dari acara ini Tapi sebelumnya saya mendapatkan ini Welcome to IMC Unconfident Personal Branding Station Dengan saya, Aletudibar Subscribe Yuk kita sama-sama coba google ini Kalau kita terlambat tidur satu kali Itu harus dibayarnya minimal 3 malam bertur-tur Kalau misalnya enggak, besok tidur cepat Jam 8 udah tidur Karena kemarin malamnya begadang Besokannya jam 8 udah tidur Belum, belum segar Besok malamnya jam 8 malam lagi Emang besok malamnya jam 8 malam lagi? Emang badi? Enggak kan? Jadi kalau buat saya Jaga aset Tahu Tahu menempatkan diri saya siapa Pekerjaannya siapa Tanggung jawab saya kepada institusi Yang mempeterjakan saya seperti apa Itu juga investasi pribadi Karena kalau kita besok nih Kalau kamu enggak cukup nafasnya Satu kalimat ini kan luar biasa ya Sesuatu banget ya Panjang banget Ini yang tulis beritanya juga Tegel banget Presiden Joko Widodo Menggelar rapat koordinasi nasional Nasionalnya disitu ya Nasional Jadi enggak? Presiden Joko Widodo Menggelar rapat Hajar-hajar terus sampai sehabisnya Presiden Joko Widodo Menggelar rapat koordinasi nasional pengendalian Kebakaran hutan dan lahan Nah pengendaliannya dimana? Frasanya dimana? Presiden Joko Widodo Menggelar rapat koordinasi nasional Tentang apa rapat itu? Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kapan? Tahun 2019 Di setara negara Jakarta Koma Pada selesai 6 Agusus 1 Jadi kenali Kenali berita yang akan disampaikan Kalau kamu enggak kenal Nanti kamu motongnya Hajar aja sampai habis Seseb baru dikomain Itu yang saya tekankan Ayo kita datang Jauh sebelum aku siaran Nah itu dia tentang Sharing dengan Tia Yufada Karena senang sekali sih Ini eventnya sangat bagus banget Dimana kita teman-teman Sesama Pembaca berita Membawa acara talk show Semuanya direfreshkan kembali Nah ini Saya coba untuk berbagi Di IMC kali ini Tentang beberapa poin Menurut saya Quote ini akan saya pegang Dan sangat bagus Untuk saya jadikan Nilai-nilai yang ada Yang saya dapatkan dari Acara seminar tersebut Poin yang pertama Yang saya tangkap Yang menurut saya Sangat keren Ini adalah Statement yang dikeluarkan Tentang Kesempatan Berbagi Adalah kesempatan terbaik Untuk kembali berlajar Kenapa? Ini keren banget Karena Banyak sekali di luar sana itu Berpikiran bahwasannya Karena ilmu yang kurang cukup Jadi untuk berbagi Informasi Ataupun berbagi pengalaman Kepada yang lain Itu menjadi canggung Karena Ada pikiran Menset Oh Saya belum terlalu mumpuni nih Biarin yang lain aja Jangan Jadi Ketika ada kesempatan Untuk berbagi Gunakan kesempatan itu Untuk kembali Merefleksikan diri kita Untuk tahu Bahwasannya kita harus Terus belajar Poin yang kedua adalah Pengalaman beliau Ketika di tahun 2000-an Menjadi presenter Ada yang namanya Evaluasi Per 3 bulan Jadi Untuk teman-teman Yang belajar Ataupun Penciar radio pemula Ataupun presenter pemula Ataupun Pembicara Pemula Biasakan untuk Minta feedback Kepada orang sekitar Untuk teman-teman Ataupun sahabat Bisa juga Senior-seniornya Minta diberikan saran Kritik Dan juga masukan Untuk kebaikan ke depan So No baper-baper Statement yang ketiga Adalah Semua orang saat ini Adalah Presenter Saya yakin Agak sedikit ambigu Tapi Kalau kita lihat Secara literasi Presenter itu adalah Present Dan juga Ada Akhiran The air Presenter Artinya orang yang Mempresentasikan dirinya Di zaman yang serba digital ini Semua orang sudah Punya smartphone Dan sudah Punya Yang namanya Social media account Nah dari situ Ketika dia sudah Bisa berbicara di depan kamera Artinya dia adalah Seorang presenter Namun Quote yang saya pegang sekarang adalah Ketika kita sudah masuk ke dunia Pertelevisian Ataupun Ke dunia profesional Jadikan kita seorang Presenter Yang memiliki standar Yang selaras dengan Kebutuhan Dari stasiun yang memperkerjakan kita Keempat Secara sederhana Untuk modal Menjadi seorang presenter Menurut beliau Adalah cukup tiga saja Yaitu Komunikasi skill Atau communication skill Kemudian smart Dan juga Open Untuk terus berlatih Jadi ada namanya Komunikasi Smart Ataupun ketajaman Dalam berpikir Atau critical thinking Dan juga Terbuka Untuk belajar Belajar Dan terus belajar Dengan tiga modal tersebut Tentunya Ini menjadi dasar Pegangan kita Untuk teman-teman Yang sekarang Masih ragu-ragu Untuk maju Melangkah Lebih berani lagi Dalam memujukkan cita-citanya So go ahead Ketika teman-teman Sudah memiliki Tiga hal tersebut Kelima Kelima kebiasaan Yang biasa Dibangun oleh Seorang profesional presenter Menurutnya Adalah Dengan Bangun lebih pagi Kemudian Bersyukur kepada Tuhan Kalau muslim Biasanya sholat subuh Kalau yang lain Mungkin juga ada Doa-doa tertentu Sebagai wujud Rasa subuh kepada Tuhan Diberikan kesempatan Hari yang indah Memulai hari Aktifitas yang baru Kemudian Ada yang namanya Senamuka Jadi olah wajah Tadi sempat latihan sedikit ya Standar kayak A, I, U, E, O Itu melatih otot-otot Yang ada di muka kita Untuk terbiasa Ataupun jauh Lebih cakep Pada saat kita Melapaskan Atau mengucapkan Suatu kata Ataupun kalimat Kemudian juga Perkaya informasi Dengan mengupdate Sumber-sumber informasi Yang ada Kalau zaman dulu Itu Jamannya koran Menurut beliau Jadi pagi-pagi itu Biasakan update dengan koran-koran Entah itu koran lokal Nasional Internasional Ataupun berbahasa Inggris Maupun berbahasa Indonesia Itu wajib dibaca Gunanya adalah Memperkaya Hasana bahasa Dan juga Kata-kata baru Dan juga tentunya Informasi-informasi baru Yang ada di koran itu Akan membantu Seorang presenter Dalam Membacakan berita Karena Kebanyakan Bahasa-bahasa yang digunakan Seorang jurnalis Itu Sama persis Seperti Narasi-nasi Yang dibaca oleh seorang Pembaca berita Maupun Pembawa acara talkshow Keenam Untuk yang keenam Itu tentang Narcissism Narcis Di dunia profesional Sebenarnya Itu hal-hal yang Biasa saja Atau hal-hal yang normal Dan Untuk kebutuhan Profesional Kenapa tidak dilakukan Kenapa Menurut beliau Ketika orang Terbiasa Ngaca Ketemu kaca Dia ngaca Artinya dia menghargai Profesinya dia Sebagai seorang Presenter Ataupun penampil Kenapa Karena ada Momen-momen tertentu Dimana seorang Presenter menemukan Kata-kata baru Di dalam suatu berita Kita Itu Harus dituntut Dapat membacakan Ataupun mengucapkan Kata-kata baru tersebut Dengan ekspresi Dan bimbing muka Yang sesuai Tentunya teman-teman Akan sadar Akan tahu Angle-angle terbaik Teman-teman Supaya Pada saat Membacakan berita Ataupun Mempresentasikan sesuatu Kalimat-kalimat Yang baru Ataupun kata-kata yang baru Teman-teman merasa Akan lebih percaya diri Dan lebih luas Dalam ataskan Kata-kata tersebut Ketujuh Tentang beristirahat Di vlog sebelumnya Saya sempat Menyinggung Tentang Seberapa Besar Pengaruh Beristirahat yang cukup Pada saat kita akan tampil Lain disini juga Disinggung Oleh beliau Bahwasannya Dengan beristirahat Kita itu Menghargai profesi kita Sebagai seorang penampil Dengan beristirahat yang cukup Tentunya akan melatih Yang namanya Kecerdasan Dalam Pemilihan kata-kata Kemudian juga Ketajaman dalam berpikir Mengolah Kata-kata Jadi kalau Seorang Pembaca berita Dia harus memiliki Yang namanya Sense of journalist Jadi pada saat melakukan Talkshow Ataupun tanya-jawab Otak kita Untuk terus bertanya Bertanya Itu harus terus Secara responsif Terus kita produksi Sehingga Tidak ada Gap pada saat Kita melakukan Tanya-jawab Ataupun pada saat Kita melakukan Interview Dengan lawan Bicara kita Selain itu Juga disampaikan Dengan beristirahat Yang cukup Ini menurut Dia dapat Mempengaruhi juga Kualitas penampilan kita Mulai dari Mata kita Yang lebih fresh Kemudian juga Kulit kita Yang lebih cerah Menurutnya Dan juga disini Sangat Ditekankan Bahwasannya Beristirahat yang cukup Itu merupakan Bagian dari Cara kita Menghargai profesi kita Sebagai Seorang penampil Ataupun Sebagai Seorang Membawa acara Di TV Yang ke delapan Tentang menjadi Yang terbaik Di kondisi Apapun kita berada Dan juga Cobalah Untuk menghargai Kru Ataupun orang Yang ada Di ruangan Di mana kita Akan Tampil Nantinya Itu juga Berkaitan dengan Yang pernah saya Sampaikan Tentang membangun Kemestri Betapa pentingnya Kita membangun Suatu komunikasi Yang baik Nuansa yang baik Dengan orang Di sekitar kita Seperti halnya Misalkan kita Di dalam panggung Akan tampil Di suatu panggung Pastikan orang Di sekitar kita Itu Memiliki Kemestri Antara satu sama lain Dalam hal ini Di dalam dunia Pertelevisian Hargailah Profesi Teman-teman Lainnya Karena Seorang pembaca berita Tidak akan Dapat Tampil secara Prima di depan TV Tanpa adanya Dukungan Dari seorang Jurnalis Tentunya Kameramen Audiomen Kemudian juga Tim redaksi Yang mengetik berita Dan masih banyak lagi Artinya Disini Dengan kita Membangun komunikasi Dengan tim Secara baik Artinya Akan Membantu Menyempurnakan Juga pada saat Kita tampil Di suatu acara Selanjutnya Quote ini Saya juga sangat suka Disini ada quote Tentang You are not As a diva As a news anchor Disini disampaikan Bahwasannya Seorang pembaca berita itu Bukanlah Seorang bintang Dalam acara Yang dibawakan Kenapa Disini disampaikan Menurut beliau Bahwasannya Diva Ataupun bintang Dalam suatu Acara Yang dibawakan oleh Pembawa acara Adalah Isi dari berita tersebut Artinya Sempurakan Kembali Cara pembawaan kita Yang durasinya Sangat terbatas Dan pastikan Prinsip dari komunikasi Pesan yang ingin kita Sampaikan kepada Audience Itu dapat sampai Itu adalah Tugas utama Bagi seorang Pembaca berita Dan yang terakhir Ini yang menarik Sebenarnya Masih banyak sekali Yang Poin-poin yang saya tangkap Dan saya catat Di blog note Yang saya punya Namun Di akhir sesi Saya coba Menanyakan Pertanyaan tentang Apa sih Futures goals Dari seorang Presenter Apalagi Sudah di puncak Karir Presenter TV Nasional Pada saat Sharing Station Beliau Menjelaskan Sedikit tentang Banyak sekali Teman-teman Sejawatnya Di angkatannya Sekarang Sudah banyak Beralih Profesi Berkarya Di bidang yang lain Ada yang Menjadi Kota Dewan Ada yang Membuat program Sendiri Ada juga Yang menjadi Konsultan komunikasi Di suatu perusahaan Dan masih banyak lagi Tapi Yang saya Merasakan Impresi yang didapat Pada saat Impresi yang saya dapatkan Dari pertanyaan yang saya Lontarkan Kepada beliau Adalah Bagaimana caranya Kita dapat Mengaplikasikan Nilai-nilai positif Dari setiap proses Beliau Menjadi seorang Pembaca berita Dan Itu Dapat Diterapkan Ke kehidupan Sehari-hari Dan tentunya Membawa Dampak positif Dan bermanfaat Bagi orang di sekitar Hal ini Sangat menarik Menurut saya Cukup baik Untuk saya yang pegang So, demikianlah Untuk IMC Edisi kali ini Saya mengucapkan Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah bergabung Dan baru saja Men-subscribe Sampai ketemu lagi Di IMC berikutnya IMC I'm Confident Personal Prating Session Bersama saya Alan Budiman Subscribe Assalamualaikum Ya, congratulations Buat Alan Yang sekarang Sudah punya Channel Youtube sendiri Buat kalian yang ingin belajar Saya juga bisa Terima kasih Ya, disitu Kalian bisa Terima kasih Terima kasih Ada banyak Kalian bisa Sudah Terima kasih Seluruh Selamat menurut saya Selamat tinggal Selamat jumpa Saya juga Selamat menurut saya Selamat menurut saya Selamat menurut saya Halo penirsa Jangan lupa subscribe Alam Budiman. Jangan lupa. Alam, ada caranya. Lewa, lewala, lewala. Lewa, lewala, lewala, lewala. Thank you. Halo? Mbak, mbak. Sebentar, sebentar. Oh, yang bisnis kemarin ya. Oh, yang 3M, 3M. Embar ya? Mbak, semenit mbak, semenit mbak. Oh ya, buat semuanya, buat galo-galo ya. Bukan cuma di pelembang, tapi di luar kota. Buat seluruh Indonesia, di luar Indonesia harus nonton Alam Budiman. Bu, di mana? Atau untuk subscribe. Makasih, mbak. Makasih, ya. Assalamualaikum, saya Tia Yufada. Jangan lupa yang suka dengan Gambo Muba. Follow Instagramnya, gambo__muba. Terus untuk data-data atau keseruan-keseruan lain, jangan lupa follow YouTube channelnya Alan Budiwana. Hai. Sarang Heo. Sarangnya. Endorsernya gua tebengin. Subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.